Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita pada pelajaran IPS kali ini pada materi terakhir yaitu Geografis Indonesia bagian ke 13 tentang pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat nanti setelah belajar ini kalian akan mengetahui pengaruh Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari pengaruh geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat di Indonesia nah kali ini materinya tentang pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat wilayah Indonesia yang sangat luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur melalui udara dan jalur melalui laut adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara nah, coba ingat, bandara udara di Sumatera Utara, apa namanya? ya, Kuala Namu Airport, sebelumnya bandara Polonia untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar sedangkan di pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis begitu pula, dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau karena penggunaan moda transportasi kapal dirasa masih lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan pesawat sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal untuk berpergian antar pulau kemudian, apa dampak negatif transportasi masyarakat? jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai atau cukup akan sangat membantu kehidupan masyarakat mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan sehingga mempengahuri pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain hal tersebut merupakan contoh kecil dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan kemudian, dampak positif transportasi masyarakat ada pun dampak positifnya, khususnya bagi perkembangan alat transportasi adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa oleh karena akan meningkatkan kemobilitas antar pulau sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau jika sudah terjadi hal yang demikian maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Nah, disini kita lihat sekilas profil dari mantan presiden kita yang ketiga yaitu Eyang Habibi atau nama lengkapnya adalah Baharudin Yusuf Habibi Nah, beliau memiliki cita-cita yang sangat mulia ingin menyatukan kepulauan yang ada di Indonesia sehingga dapat terjangkau dengan biaya yang murah yaitu dengan membuat pesawat milik negara kita sendiri Pesawat tersebut sudah pernah dicoba dibangun dan diuji cobakan dan ternyata berhasil namun sayangnya tidak dikembangkan karena pemerintah pada saat itu tidak mendukung program pembangunan pesawat oleh Bapak Habibi ini maka kalian coba tanamkan cita-cita seperti Eyang Habibi untuk menciptakan pesawat Indonesia sendiri sehingga antar pulau akan dapat disatukan dengan pesawat terbang dan dengan biaya yang sangat murah Nah, untuk tugasnya disini sudah ada tabel nanti bisa kalian tuliskan kembali tabel tersebut di kertas tuliskan nama provinsi yang ada di Indonesia sejumlah 34 provinsi kemudian tugasnya menyebutkan nama bandara atau lapangan udara yang ada di provinsi tersebut contohnya, nama provinsi Sumatera Utara nama bandaranya adalah Kuala Namu Airport Nah, begitu juga untuk 34 provinsi lainnya coba kalian temukan melalui Google, buku, atau orang tua kalian itu saja materi kita dan tugas hari ini Assalamualaikum Wr Wb